IRGC kepada surat kabar Tasnim News menjelaskan jika Israel mengambil langkah apapun, Iran tak akan ragu melakukan balasan yang lebih dahsyat. Bahkan IRGC menegaskan beberapa jenis serangan siap dilakukan tergantung sifat pembalasan Israel. Tindakan Iran meningkatkan eskalasi terhadap Israel di tengah ancaman IDF menargetkan ladang minyak dan fasilitas nuklir Teheran. Sementara media garis keras Iran, Hamzahri merinci daftar panjang target potensial yang akan diserang Iran. Surat kabar tersebut memaparkan dalam bentuk infografis yang menyebutkan 35 lokasi strategis. Target potensial tersebut mencakup infrastruktur paling penting dan fasilitas militer di Israel. Sasaran utama meliputi pembangkit listrik, kilang minyak, infrastruktur gas. Fasilitas-fasilitas ini memainkan peran utama dalam kebutuhan energi domestik dan kapasitas ekspor Israel dan gangguan apapun akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Lokasi militer juga termasuk dalam target termasuk pangkalan udara hingga bandara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!